Hai, selamat datang di channel aku, aku Fidya. Fidya hari ini mengenai kasus yang berasal dari Pakistan. Ini adalah salah satu kasus yang paling tragis, paling menyedihkan. Dan kasus ini, kebetulan aku bikin ini mendekati Idul Adha, dan kebetulan juga kasus ini terjadi pada hari Idul Adha. Kasus ini bermula pada kejadian 20 Juli 2021 malam di Pakistan. Pada saat itu, salah satu orang terkaya Pakistan yaitu Zakir Jafar, menghubungi CEO dari fasilitas kesehatan mental bernama Therapy Works, Dr. Tahir. Zakir bilang sama Dr. Tahir kalau Dr. Tahir perlu segera ke rumahnya dan membantu putranya, yaitu Zahir, yang pada tahun 2021 berusia 30 tahun. Dr. Tahir akhirnya datang ke kediaman keluarga Jafar bersama 5 atau 6 orang karyawannya. Dan waktu mereka sampai sana, udah banyak teman-teman Zahir yang kumpul di depan rumah keluarga Jafar bersama pengawal pribadi mereka. Dr. Tahir kemudian tanya kenapa mereka ada di sana, dan mereka bilang kalau Zahir menghubungi mereka semua, dan bilang kalau saat ini dirinya sendirian di rumah karena orang tuanya lagi keluar kota, kemudian perampok masuk ke rumahnya dan melakukan penyerangan ke dirinya. Jadi Zahir menghubungi teman-temannya dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya bersama pengawal pribadi mereka untuk menolong dirinya dan mengusir perampok dari rumahnya. Sekitar 30 menit, Dr. Tahir dan yang lainnya menunjuk di depan kediaman keluarga Jafar karena orang yang ada di dalam rumah gak mengizinkan mereka masuk. Disitulah Dr. Tahir menelpon Zakir, dan dia bilang kalau dirinya gak bisa masuk karena pintu dan jendela rumah dikunci dari dalam. Zakir kemudian bilang sama Dr. Tahir untuk masuk paksa aja, untuk dobrak aja pintu rumahnya. Di waktu yang hampir bersamaan, salah satu karyawan Dr. Tahir menemukan tangga, dan Dr. Tahir bersama karyawannya kemudian menaiki tangga tersebut, dan mereka langsung menuju lantai 2. Waktu mereka baru masuk ke dalam kediaman keluarga Jafar, disitu mereka langsung melihat di mana-mana, dan waktu mereka masih dalam keadaan untuk mencerna ada kejadian apa di dalam situ, seorang pria tiba-tiba mendekat dengan pistol dan pisau di kedua tangannya. Pria tersebut awalnya mencoba untuk menembak mereka dengan pistol di tangannya, tapi untungnya pistol yang dia pegang macet, jadi dia gak bisa menembak mereka yang ada di sana. Dan karena gak bisa menggunakan pistol di tangannya, pria ini kemudian melakukan penyerangan dengan pisau di tangannya. Yang karena hal ini, salah satu karyawan Dr. Tahir tertusuk di bagian lehernya, dan tusukannya tuh ke atas, jadi itu tusukan kemudian tembus ke mulutnya sampai tembus ke lidahnya. Setelah melakukan penusukan, laki-laki ini berusaha melarikan diri lewat jendela, yang untungnya berhasil dicegah oleh karyawan Dr. Tahir. Dan selama beberapa waktu, mereka semua yang ada di sana berusaha untuk melumpuhkan pria tersebut. Mereka ambil spray, mereka ambil selimut, mereka ambil apapun yang bisa digunakan untuk mengikat atau melumpuhkan pria tersebut. Dan setelah beberapa waktu yang lumayan lama, karena pria tersebut benar-benar sulit untuk dilumpuhkan, akhirnya pria tersebut berhasil dilumpuhkan. Dan saat keadaan udah mulai tenang, disitulah mereka melihat tubuh seorang wanita di antara genangan, dan tubuh wanita tersebut terpisah dari kepalanya sekitar jarak tiga kaki. Polisi datang gak lama setelahnya, dan waktu mereka sampai di kediaman keluarga Jafar, mereka udah mendapati si pria yang melakukan penyerangan itu udah ada di lantai dalam keadaan telungkuk, kemudian tangannya diikat ke belakang, dan ikatannya tuh digabung sama ngikat kakinya. Kemudian mengenai identitas dari wanita yang udah meninggal dan ditemukan di dalam kediaman keluarga Jafar, dikonfirmasi kalau wanita tersebut adalah Nur Mukaddam, anak dari mantan Dubes, Pakistan. Jadi disini kita bakalan membahas satu-satu mengenai Nur, mengenai kenapa dia bisa ada di rumah keluarga Jafar, dan gimana sama nasibnya Zahir, yang dia bilang kalau dirinya nih diserang sama perampok. Kemudian sedikit tambahan informasi, karena aku cukup lemah untuk mengingat nama seseorang, dan nama Zahir, Zakir, juga dokter Tahir di kepalaku tuh hampir sama, jadi misalnya nanti kalau aku salah menyebutkan nama-nama mereka, aku harap kalian gak masalah sama sekali, dan aku bakalan tulis nama yang bener disini. Nur Mukaddam lahir pada 23 Oktober 1993 dari pasangan Kausar dan Sawkat Ali Mukaddam. Nur punya dua saudara, yaitu Sarah dan Muhammad Ali. Ayah Nur adalah seorang politisi, diplomat, dan dia juga pernah menjabat beberapa kali sebagai Dubes Pakistan. Karena hal ini, sejak kecil Nur sering berpindah-pindah tempat tinggal dari satu negara ke negara lain, kayak Irlandia, Korea Selatan, bahkan Kazakhstan. Nur dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang hangat, harmonis, berpikiran terbuka, dan religius. Kemudian seperti yang kita tahu, ada beberapa negara yang cukup konservatif mengenai hak-hak perempuan, entah dalam hal pendidikan, pekerjaan, pergaulan, dan mereka melihat wanita sebagai objek, mereka melihat wanita sebagai sosok yang terserah mereka mau diperlakukan seperti apa. Bahkan misalpun wanita tersebut menjadi korban di rumahnya, entah oleh ayah ataupun suaminya, wanita tersebut diminta untuk sabar, dia diminta untuk menerima seolah-olah itu adalah takdirnya yang gak bisa dirubah sama sekali. Dan Nur hidup bersama orang-orang dengan latar belakang seperti itu. Tapi untungnya, untuk Nur, orang tuanya cukup berpikiran terbuka. Mereka religius, tapi mereka juga berpikiran terbuka. Mereka menghijinkan Nur untuk melakukan apapun yang dia mau. Dia bebas untuk berteman dengan siapapun yang dia mau, bergaul dengan siapapun yang dia mau. Nur juga bebas untuk ngenyam pendidikan setinggi mungkin. Dan Nur menikmati semua hal itu. Dia suka fashion, jadi dia mulai mendesain pakaian. Dia juga suka melukis. Dan dia bukan cuma melukis di atas kertas atau kanvas, Nur juga bahkan terlibat dalam pembuatan mural. Kemudian secara pribadi, Nur dikenal sebagai sosok yang sangat ceria. Dia bisa membuat keadaan sekitarnya jadi hidup, dan dia sangat peduli dengan isu-isu ham yang sedang terjadi. Bahkan Nur juga sering terlibat dalam demo atau protes untuk menyuarakan mengenai ketidakadilan yang sedang terjadi. Nur juga diketahui bergabung dengan semacam badan amal dan relawan. Yang di hari ulang tahunnya, dia bakalan minta temen-temennya untuk gabung sama dirinya jadi sukarelawan. Dan kebaikan Nur bukan cuma kesesama manusia, tapi dia juga tunjukkan ke hewan. Jadi Nur sering kasih makan dan rawat hewan-hewan liar seperti kucing juga anjing, yang entah ini memang sifat dasarnya untuk menolong siapapun, atau karena dia ingin menjadi dokter hewan yang sampai dirinya meninggal, keinginan ini nggak pernah terwujud. Kemudian setelah menyelesaikan kuliahnya di Amerika, Nur balik ke Pakistan dan menetap di sana sampai kasus ini terjadi. Selama beberapa tahun terakhir hidupnya, Nur diketahui memiliki hubungan dengan Zahir Jaffer. Awalnya mereka berteman karena orang tua mereka yang saling mengenal satu sama lain, sampai akhirnya pada tahun 2018, mereka saling tertarik dan akhirnya berpacaran. Zahir Jaffer adalah putra dari Zakir Jaffer dan Asmat Adamci. Dia memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Amerika dan Pakistan. Keluarga Jaffer sendiri dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di Pakistan. Bisnis mereka meliputi bidang kesehatan, minyak, real estate, konstruksi, bahkan mereka memiliki kerjasama dengan pihak militer Pakistan. Jadi bisa dibayangkan sekaya dan seberkuasa apa keluarga Zahir. Untuk Zahir, selama beberapa waktu dia sempat tinggal di Amerika, sebelum akhirnya kembali dan menetap di Pakistan. Selama waktu ini Zahir dikenal sebagai putra pertama di keluarganya. Dia memiliki seorang adik, tapi keberadaan adiknya sendiri gak pernah ditonjolkan. Alasannya, pada saat itu ada rumor yang bilang kalau adik Zahir menderita si Zofrenia, dan sejak usia belasan dia udah keluar masuk rumah sakit entah di luar ataupun di dalam negeri. Dan meskipun udah sering keluar masuk rumah sakit untuk mengobati masalah mentalnya, tapi keadaan adik Zahirnya gak membaik. Justru dia kemudian menderita psikosis. Dan seolah-olah semua itu belum cukup, adik Zahir juga diketahui kecanduan obat-obatan terlarang. Juga dia mulai melakukan pelecehan dan kekerasan. Kekerasan ini bukan cuma dia lakukan ke orang lain, tapi dia juga lakukan ke ibunya sendiri. Kemudian selama beberapa waktu, adiknya Zahir kan sempat tinggal di UK. Dan karena dia terus-terusan melakukan pelecehan juga kekerasan di sana, akhirnya dia dideportasi dari UK. Jadi makanya karena semua hal itu, adiknya Zahir ini kayak bener-bener ditutupi keberadaannya. Dan Zahir yang kemudian ditonjolkan, Zahir yang kemudian sering disebut sama orang tuanya, adiknya ini kayak disingkirkan, kayak dia ini bahkan gak pernah dibicarakan atau dimunculkan di depan umum. Kemudian saat itu Zahir dikenal sebagai sosok yang sopan, pendiam, dan pemalu. Jadi dia jarang datang ke pesta, jarang menunjukkan dirinya pas ada pertemuan keluarga ataupun acara-acara besar yang keluarganya hadiri. Kayak dia bener-bener menikmati private life, cuma fokus sama kegiatan positif. Dan sebagai putra pertama sekaligus satu-satunya yang bisa diandalkan, Zahir kemudian dilatih untuk menjadi pewaris tunggal keluarganya. Dia menduduki posisi penting di perusahaan, dia mulai terlibat dalam kebijakan-kebijakan perusahaan. Dan meskipun sibuk dengan semua hal itu, Zahir juga kemudian mulai belajar psikologi sampai akhirnya dia menjadi konselor dan membuka sesi konseling. Zahir menyatakan kalau dirinya ingin membantu orang-orang yang mengalami masalah mental dan ingin masyarakat sadar mengenai pentingnya kesehatan mental. Kemudian saat itu, tempat yang menawingi kegiatan Zahir dalam hal-hal terkait masalah mental adalah therapy works. Dan bersama therapy works, Zahir mendatangi sekolah-sekolah dan mengedukasi para siswa mengenai pentingnya kesehatan mental. Dia juga bahkan melakukan sesi konseling terhadap siswa-siswa tersebut. Jadi pada saat itu Zahir benar-benar menunjukkan sosoknya yang sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan dan meskipun sibuk dengan semua hal itu, ngurusin perusahaan, terus masih kasih konseling juga, Zahir juga diketahui selalu menyempatkan waktu untuk kumpul sama keluarganya. Kayak benar-benar pada saat itu Zahir ditonjolkan dan ditampakkan sebagai sosok yang sangat sempurna. Kemudian waktu Zahir ada di pertengahan usia 20-an, di situ orang tuanya merasa kalau ini udah waktunya untuk Zahir menikah dan memiliki keturunan. Di situlah mereka mulai sering mengadakan pesta di rumahnya, yang mungkin sebelumnya cuma bisa sesekali dalam beberapa bulan pada saat mereka memutuskan kalau Zahir udah harus menikah, mereka mulai mengadakan pesta di rumah mereka tiap akhir pekan. Dan tiap ada acara apapun yang mereka datangi, mereka di situ selalu ngomongin tentang Zahir, mereka kayak selalu berusaha untuk mengenalkan Zahir dengan anak dari rekan-rekan bisnis mereka, mereka juga kayak selalu ngeliat mana nih cewek-cewek yang cocok untuk dijadikan mantu mereka. Di antara lingkungan sosialnya, Nur adalah wanita single yang paling menonjol, selain karena Nur berasal dari keluarga yang dihormati, juga karena dirinya yang cantik, pintar, menyenangkan, dan membuat suasana di sekitarnya hidup. Sementara Zahir, dia juga cukup terkenal saat itu, selain karena latar belakang keluarganya yang kuat, dia juga dianggap sebagai sosok sempurna karena sikap ramah, baik, dan sopannya. Awalnya Zahir dan Nur berteman karena keluarga mereka saling mengenal, tapi sejak 2018, hubungan mereka makin dekat dan akhirnya mereka berpacaran. Waktu orang-orang di sekitar mereka tahu mengenai hubungan ini, hubungan ini benar-benar didukung dan semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang cocok karena saling melengkapi. Nur yang extrovert dan Zahir yang introvert. Khusus untuk orang tua Zahir, mereka adalah orang yang paling bahagia di antara hubungan Zahir dengan Nur pada saat itu. Mereka bahkan udah melihat Nur sebagai calon mantu mereka, sebagai Nyonya Jafar selanjutnya, dan alasan mereka kayak benar-benar suka sama Nur bukan cuma karena siapa Nur dan keluarganya, tapi karena menurut mereka, Nur berhasil membuat Zahir menikmati hidupnya. Dan seperti yang aku bilang di awal, kalau Zahir adalah sosok yang benar-benar pendiam, yang dia bahkan jarang datang ke pesta-pesta padahal itu adalah hal umum di lingkungannya. Dan setelah Zahir berhubungan dengan Nur, dia mulai menikmati semua itu. Dia mulai sering keluar, dia mulai sering jalan bareng sama temen-temennya, dia mulai menikmati hidupnya, dia bahkan datang ke pesta yang diadakan sama temen-temen mereka. Bahkan di salah satu pesta yang temen-temen mereka adakan, terlihat kalau Zahir nari bareng sama Nur, yang menurut siapapun yang mengenal Zahir sebelum dia berpacaran dengan Nur, itu adalah hal yang sangat mustahil. Bahkan waktu orang tua Zahir melihat hal itu, mereka benar-benar seneng di situ sekaligus kaget, karena mereka nggak pernah membayangkan kalau Zahir bisa melakukan hal itu, Zahir bakalan ada di tengah-tengah orang, dan kemudian nari kayak dia nih kayak benar-benar menikmati hidupnya. Makanya karena semua hal itu, orang tua Zahir benar-benar suka dengan hubungan di antara Zahir dengan Nur, dan mereka benar-benar sayang sama Nur pada saat itu. Sayangnya hubungan mereka hanya bertahan selama 3 tahun, karena pada awal tahun 2021 mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Yang setelahnya mereka nggak pernah ada hubungan apapun, mereka nggak pernah berkomunikasi sama sekali. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian, pada 18 Juli 2021 malam, Zahir tiba-tiba menelpon Nur. Waktu Zahir telpon Nur, saat itu Nur ada di rumahnya, dan dia lagi sibuk untuk persiapin acara Idul Adha yang jatuh pada 20 Juli. Kemudian waktu Nur angkat telponnya Zahir, di situ Zahir bilang kalau dirinya bakalan pergi ke New York besok pagi, dan dirinya nggak tahu kapan bisa kembali ke Pakistan ataupun ketemu lagi sama Nur. Kemudian sebelumnya kan mereka udah pernah pacaran selama 3 tahun, dan 3 tahun itu bukan waktunya sebentar, mereka cukup untuk saling berbagi kisah di situ. Mereka kayak udah terhubung dengan cukup kuat pada saat itu, dan dengan Zahir yang entah kapan mereka bisa bertemu lagi, di situ mereka berdua kemudian sepakat untuk ketemu pada malam itu, dengan pemikiran kalau mungkin ini adalah terakhir kalinya mereka bisa bertemu. Nur kemudian meninggalkan rumah di jam 9 lewat 5 menit malam, dan dia bilang sama orang tuanya kalau dia mau pergi ketemu sama temen-temennya. Yang sejak kepergiannya ini, nggak ada satupun dari orang rumahnya ataupun temen-temennya yang bisa menghubungi Nur, kecuali pada 20 Juli siang di mana Nur sempat mengirimkan voice note. Kemudian pada 20 Juli 2021 malam, menjelang waktu orang tuanya Nur mengetahui tentang apa yang terjadi sama Nur, waktu itu ibunya Nur lagi baca Quran, dan dia tiba-tiba denger suara suaminya yang nangis sistris. Ibunya Nur kemudian mendekat ke ruangan tempat suaminya berada, dan di sana dia udah ngeliat keadaan suaminya yang bener-bener nangis sambil manggil namanya Nur, yang itu bukan sesuatu hal yang biasa, karena suaminya adalah seorang politisi, dia adalah seorang diplomat, dia udah terbiasa untuk selalu berada di bawah ke kanan, dan dengan keadaan seperti apapun, dia selalu bisa mengontrol dirinya, dia selalu tenang, dapat masalah apapun dia selalu baik-baik aja. Tapi pada malam itu, suaminya nggak bisa mengontrol dirinya, dan istrinya nih bener-bener kaget gitu kan, dia kemudian tanya ada apa, ada apa sama Nur gitu kan, tapi suaminya sama sekali nggak merespon pertanyaan istrinya, dia tetap nangis di situ sambil manggil-manggil namanya Nur, dan ibunya Nur yang bingung, dia kemudian pergi ke ruangan lain, dan dia lihat anak laki-lakinya, dia kemudian tanya sama anak ini ada apa, dan disitulah dia diinformasikan mengenai meninggalnya Nur. Awalnya, semua keluarga Nur mengira kalau apa yang terjadi sama Nur adalah kecelakaan, kalau Nur meninggal karena kecelakaan, tapi seperti yang kita tahu, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih tragis dari kecelakaan. Jadi setelah penemuan tubuh Nur dan identitasnya terungkap, semua golongan masyarakat pada saat itu langsung mengarahkan pandangannya ke kasus ini. Apalagi setelah diketahui kalau ternyata pelaku penyakit Nur, juga penyakit karyawan therapy works adalah orang yang sama, yaitu anak satu-satunya keluarga Jaffer, Zahir Jaffer. Jadi selama ini kan orang-orang taunya kalau keluarga Jaffer memiliki dua orang putra, yang pertama adalah Zahir, dan yang kedua adalah sosok yang sama sekali nggak pantas untuk dibicarakan, karena dia sama sekali nggak layak bahkan untuk masuk ke keluarga Jaffer karena dia mengalami masalah mental, dia juga seling melakukan pelecehan dan kekerasan. Dan setelah kasus ini terungkap, setelah pemeriksaan dilakukan, setelahnya ketahuan kalau ternyata Zahir nggak punya adik. Zahir adalah satu-satunya anak di dalam keluarga Jaffer. Terus siapa adiknya Zahir yang selama ini dibilang adalah aib keluarga? Anak itu adalah Zahir sendiri. Jadi menjelang usia belasan, Zahir menunjukkan tanda-tanda kalau dia memiliki masalah mental. Yang karena hal ini, Zahir berkali-kali mendapatkan perawatan, dia sering keluar masuk rumah sakit, entah di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian waktu dia sering bikin masalah di UK, sampai akhirnya dia deportasi dari UK, jangan kemudian balik tuh ke Amerika. Dan di sana dia juga sering bikin masalah. Di sinilah Zahir kemudian memutuskan kalau dia bakalan balik ke Pakistan, dan dia akan kembali sebagai Zahir yang baru, sebagai Zahir si anak sempurna, si anak baik. Sementara dirinya yang sebenarnya, dirinya yang sering bikin masalah, itu dia katakan kalau sosok tersebut bukan dirinya, tapi adiknya. Jadi selama di Pakistan, Zahir kemudian menutupi dirinya yang sebenarnya. Yang aku yakin, kalau seandainya Nur tahu tentang siapa Zahir sebenarnya, dia nggak bakalan mau berteman apalagi berpacaran dengan Zahir. Kemudian hal lebih mengejutkan tentang Zahir, jadi selama dirinya mendapatkan perawatan mental di beberapa tempat, salah satu tempat yang dia datangi adalah terapi works. Jadi gimana bisa, orang yang sebelumnya adalah pasien di situ, kemudian jadi konselor. Gimana bisa, tempat yang sebelumnya berusaha untuk menyembuhkan masalah mentalnya Zahir, justru kemudian menjadi tempat Zahir, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan konseling ke orang-orang yang memiliki masalah mental, padahal dirinya juga bermasalah mentalnya. Kok bisa coba? Setelah Nur ditemukan, tubuhnya langsung diotopsi, dan hasilnya, yang pertama, ditemukan DNA pelaku di bawah kuku Nur, yang saat diperiksa DNA tersebut adalah milik Zahir. Yang kedua, Nur ditinju berkali-kali. Yang ketiga, Nur dipukul berkali-kali dengan punggung pistol. Yang keempat, ada luka lebam di kepala Nur yang menunjukkan kalau bagian tersebut dipukul berkali-kali dengan benda tajam. Yang kelima, ada luka di belakang lutut Nur yang mengindikasikan kalau luka tersebut dibuat untuk menyulitkan Nur berjalan, biar Nur kesulitan untuk melarikan diri. Yang keenam, ada banyak luka tusuk di tubuhnya. Yang ketujuh, ada banyak memar di tubuh Nur, terutama di bagian paha dalam. Dan yang kedelapan, Nur diserang secara seksual berkali-kali sebelum akhirnya dibuat. Kemudian untuk penyebab kematian, dinyatakan kalau Nur meninggal karena kesulitan bernafas karena dirinya dicerit. Dipercaya kalau kasus ini bermula saat Zahir membesan tiket sekali jalan ke New York melalui sebuah agen perjalanan pada 7 Juli 2021. Dan keberangkatan Zahir ke New York dijadwalkan pada 19 Juli 2021 jam 3 lewat 50 menit pagi. Kemudian pada 18 Juli malam, Nur sama Zahir kan janjian untuk ketemu dan Nur keluar dari rumahnya di jam 9 lewat 5 menit malam. Di tengah perjalanan, Nur kemudian telpon Zahir dan tanya mereka nih mau ketemuan di mana. Zahir kemudian bilang sama Nur, kamu datang ke rumahku aja karena aku masih packing di sini. Nanti kamu pulangnya aku antar sekalian, aku pergi ke bandara. Dan pada saat itu, Nur langsung menuju rumahnya Zahir. Kenapa bisa semudah itu? Ya, karena emang apa masalahnya pada saat itu? Itu yang Nur pikirkan. Karena sebelumnya mereka udah pacaran selama 3 tahun. Kemudian yang Nur tahu, meskipun orang tua Zahir gak ada di rumah, tapi Zahir gak pernah benar-benar sendiri. Ada beberapa pekerja rumahnya di sana. Kemudian rumah keluarga Jafri juga dilengkapi CCTV. Jadi kayaknya gak bakalan ada masalah apapun dengan dirinya yang datang ke rumah Zahir. Dan kalaupun ada sesuatu, dirinya berpikir kalau dirinya pasti akan dibantu karena Zahir gak sendirian di rumah. Ada beberapa orang di sana. Jam 10 lewat 19 menit malam, Nur sampai rumahnya Zahir. Dan gak lama setelah kedatangan Nur, Zahir berkali-kali menelpon agen perjalanannya. Dia tanya dari, ini bisa gak sih kalau penerbangan kutuh di-cancel? Bisa gak sih kalau diganti di lain hari? Bisa gak sih kalau dimundurin jadwalnya? Dan di situ agen perjalanan kemudian menjelaskan sama Zahir kalau seandainya Zahir melakukan salah satu dari yang dia tanyakan, dia bakalan kena charge sekian, sekian, sekian. Dan karena itu, Zahir kemudian bilang sama agen perjalanannya, yaudahlah, okelah, balik ke jadwal semula. Sekitar jam 11 malam, taksi yang udah dibuking untuk antar Zahir ke bandara datang. Jadi waktu Zahir memesan tiket pesawat ke agen perjalanan, itu udah termasuk antar jemput dengan menggunakan taksi. Kemudian waktu taksi tersebut udah sampai, si sopir telepon Zahir dan bilang kalau dirinya udah ada di depan. Zahir kemudian bilang sama sopir taksi itu untuk, bisa gak kalau nunggu sebentar aja, aku masih belum selesai packingnya. Dan si sopir taksi bilang, oke. 36 menit kemudian, Zahir telepon sopir taksi itu dengan bilang, kalau bisa gak kalau kamu nunggu sedikit lebih lama, karena aku masih belum selesai packingnya. Dan lagi-lagi sopir taksi itu bilang, oke gak masalah. Di jam 12 lewat 7 menit malam, Zahir kemudian telepon sopir taksi itu dengan bilang, kalau aku kayaknya gak jadi deh yang ke bandara, aku gak jadi yang ke New York. Kemudian karena udah buat si sopir taksi menunggu, Zahir kasih sejumlah besar uang ke sopir taksi tersebut sebagai permintaan maaf. Dan sopir taksi itu kemudian bilang, ini uangnya aku ambil, tapi ntar kalau kamu misalkan berubah pikiran atau kamu pergi ke bandara, kamu hubungin aja aku. Karena aku pasti bakalan antar kamu. Yang setelahnya si sopir taksi pergi. Kemudian sekitar waktu ini, orang tuanya Nur berkali-kali mencoba menghubungi Nur, tapi gak ada satupun dari usaha mereka untuk menghubungi Nur yang direspon. Yang kemungkinan besarnya pada saat itu HP-nya Nur dipegang Zahir. Setelahnya, sekitar jam 1 lewat 40 menit, Zahir menghubungi si sopir taksi. Dan disitu dia bilang, ini kayaknya aku jadi deh yang pergi ke bandara. Kamu bisa gak kalau balik ke rumahku dan nantrikan aku ke bandara? Dan si sopir taksi bilang, oke. Sopir taksi tersebut kemudian sampai di rumah Zahir jam 2 lewat 15 menit dini hari. Dan dia kemudian melihat kalau Zahir keluar sama barang-barangnya juga sama seorang wanita yang gak pakai alas kaki. Dan wanita tersebut adalah Nur. Sopir taksi itu ngerasa ada yang aneh karena seburu-burunya seseorang, kenapa bisa-bisanya gak pakai alas kaki gitu kan? Tapi sopir taksi itu gak melakukan apapun. Dia juga gak bertanya apapun ke Nur. Dia cuma bantuin Zahir untuk bawa masuk barang-barangnya ke bagasi, terus setelahnya mereka menuju bandara. Kemudian selama perjalanan ke bandara, sopir taksi itu melihat kalau Zahir ngajak ngobrol Nur sepanjang perjalanan, tapi Nur sama sekali gak merespon. Dan waktu mereka udah setengah jalan, Zahir kemudian bilang sama sopir taksi itu untuk putar balik aja karena udah terlalu telat kalau kita berangkat sekarang. Dan tanpa bertanya apapun, si sopir taksi tersebut langsung putar balik menuju rumahnya Zahir. Mereka sampai kediaman Zahir jam 2 lewat 30 menit dini hari. Dan waktu mereka udah turun dari taksi, di situ si sopir taksi ngeliat kalau Zahir narik tangannya Nur untuk segera masuk ke dalam rumah. Dan lagi-lagi, meskipun di situ dia ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang gak beres, tapi dia sama sekali gak melakukan apapun. Dia bukan cuma gak nelfon polisi pada saat itu, tapi dia juga bahkan gak pernah tanya sama Nur, apakah keadaan Nur baik-baik aja. Kemudian pada 19 Juli 2021, jam 9 pagi, Nur menghubungi sopirnya, yaitu Khalil. Di situ Nur tanya sama Khalil, bisa gak kalau kamu bawain aku 7 lak rupi, dan ini rupi Pakistan ya, 7 lak tuh sekitar 40 juta, 752 sekian. Kemudian di situ, Khalil bilang kalau dirinya gak punya uang sebanyak 7 lak, adapun itu cuma 3 lak. Dan di situ Nur bilang, yaudah deh gak apa-apa, 3 lak aja bawa ke rumahnya Zahir. Dan di situ Nur juga berpesan sama Khalil untuk jangan pernah bilang orang tuanya kalau dirinya ada di rumah Zahir, bilang sama orang tuanya, kalau misal orang tuanya tanya, bilang kalau dirinya ada di lahor sama temen-temennya. Dan 3 lak tuh sekitar 17 juta untuk kurs saat ini. Kemudian sekitar jam 3 sore, Khalil sampai di rumahnya Zahir, dan dia telepon Nur, bilang kalau dirinya udah ada di rumah Zahir dengan uang sebanyak 3 lak. Dan di situ Nur bilang, kalau dirinya gak bisa keluar, jadi salah satu pekerja rumah Zahir yang bakalan keluar untuk ambil uang tersebut. Akhirnya, salah satu pekerja rumah Zahir keluar, dan Khalil menyerahkan uang tersebut. Yang pada saat itu, Nur bilang kalau dirinya bakalan mengganti uang tersebut malam harinya. 8 jam kemudian, di jam 12 malam, orang tuanya Nur mulai menghubungi Nur secara gila-gilaan. Mereka bener-bener telepon Nur gak berhenti-berhenti, kirim chat ke Nur gak berhenti-berhenti. Dan karena masih tetap gak ada respon, di situ mereka mulai menghubungi semua temen-temennya Nur dan tanya Nur ada di mana, apa sama kalian? Dan waktu temen-temen Nur bilang kalau Nur gak sama mereka, orang tuanya Nur kemudian meminta mereka untuk tolong bantu hubungi Nur karena dia gak bisa dihubungi sejak 18 Juli malam. Sementara orang-orang di rumah Nur panik karena mereka gak bisa menghubungi Nur, di kediaman keluarga Jaffer, para pekerja rumahnya ngedenger suara Nur sama Zahir yang bertengkar hebat. Mereka saling teriak, mereka saling beradu argumen. Tapi meskipun udah denger pertengkaran yang seperti itu, gak ada satupun dari pekerja rumah Zahir yang kemudian melakukan sesuatu. Kemudian pada 20 Juli di jam 10 lewat 43 menit siang, Nur kirim VN ke ibunya. Dan gak lama setelahnya, Zahir telepon ibunya Nur. Mereka telepon selama 30 menit yang selama waktu itu Zahir menjelaskan sama ibunya Nur kalau dirinya gak tahu Nur ada di mana, dirinya belum pernah ketemu sama Nur, dirinya gak bareng sama Nur saat ini, dan bahkan dirinya gak ada di rumah. Isi dari VN Nur sendiri gak diketahui karena polisi gak mempublikasikan isi dari VN tersebut. Tapi kemungkinan besarnya, kalau ngeliat gimana responnya Zahir yang langsung menelpon ibu Nur dengan bilang kalau Nur gak ada di rumahnya, kemungkinan besar, di situ Nur pasti bilang kalau dirinya ada di rumah Zahir dan dirinya dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Tapi anehnya, kalau Nur kirim VN seperti itu, kenapa orang tuanya gak segera pergi ke rumah Zahir dan melakukan sesuatu? Apa mungkin mereka lebih percaya sama omongan Zahir yang bilang kalau Nur gak ada di rumahnya dan bahkan dirinya gak ada di rumah sekarang? Setelah teleponan sama ibunya Nur, diketahui kalau Zahir menelpon ayahnya berkali-kali yang bahkan salah satu panggilan di antara mereka berlangsung selama setengah jam. Kemudian di jam 4 sore, para pekerja rumah Zahir mendengar suara Nur yang merintih, yang teriak kesagitan, yang makin lama, teriakannya tuh makin menunjukkan kalau Nur gak baik-baik aja. Tapi sampai di situ, gak ada satupun dari pekerja rumah Zahir yang kemudian melakukan sesuatu. Gak ada satupun dari mereka yang berusaha untuk menolong Nur atau menelpon polisi. Beberapa menit kemudian, Nur tertangkap CCTV saat dia mencoba untuk melarikan diri. Nur lompat dari balkon lantai 2 dan tubuh bagian depannya mendarat lebih dulu ke railing lantai bawah. Yang ini tentu aja melukai tubuh bagian depannya. Makanya Nur kemudian jalan sambil memegang perutnya, sementara tangannya yang lain memegang HP. Kemudian setelahnya, dalam keadaan kesakitan dan jalan tanpa alas kaki, halangi kepergian Nur, dia gak mau membukakan pintu pagar. Gak lama kemudian, Zahir terlihat lompat dari lantai 2 rumahnya yang langsung ke bagian depan rumah. Kemudian di sini, Zahir langsung deketin Nur, dia ambil HP di tangan Nur, terus dia masukin dan kunci Nur di ruang penjaga. Beberapa menit kemudian, Zahir balik lagi, dia buka pintu ruang jaga, terus dia seret Nur untuk masuk lagi ke rumahnya. Yang dalam proses ini, Nur sempat jatuh, tapi Zahir gak peduli. Dia terus seret Nur untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan usaha Nur untuk melarikan diri bukan cuma satu kali itu. Dari tanggal 19 pagi, kemikiran besar, sampai tanggal 20 Juli sore hari itu, total Nur udah berusaha untuk melarikan diri sebanyak 6 kali, tapi semuanya gagal karena orang-orang rumah Zahir membantu Zahir untuk menghalangi kepergian Nur. Dan aku ngerti, mereka adalah bawahannya Zahir, mereka adalah pekerja rumah Zahir, Zahir adalah majikan mereka, tapi sedikit aja, mereka gak kasihan kah sama Nur? Mereka gak pengen kah menolong Nur? Atau kalau mereka memang gak bisa untuk menolong Nur? Kenapa mereka gak menelpon polisi pada saat itu? Karena mereka selama 2 hari Nur ada di sana, mereka bebas menggunakan HP. Kenapa salah satu dari mereka gak mencoba untuk menghubungi polisi dan membantu Nur? Kalau mereka takut sama Zahir karena status sosial Zahir ada di atas mereka, terus gimana sama Nur? Mereka pikir orang tua dan keluarga Nur gak akan berterima kasih kalau mereka membantu Nur. Dan entah siapa yang lebih kaya di antara keluarga Nur juga Zahir, tapi dengan status ayahnya Nur yang adalah orang pemerintahan, itu udah ngebuat Nur, keluarga Nur, ada di atas keluarganya Zahir. Karena pas saat itu orang-orang rumahnya Zahir gak melihat hal ini dan kemudian membantu Nur. Kemudian balik ke Nur dengan Zahir, balik ke waktu Zahir menyaret Nur masuk ke dalam rumahnya, di sini aku bilang sama kalian kalau gak ada yang bener-bener tahu mengenai apa yang terjadi di dalam sana, karena yang tahu cuma Nur dan Zahir sendiri. Nur gak mungkin kasih tahu tentang apa yang terjadi di dalam kamar Zahir karena dia udah meninggal. Sementara Zahir, nantinya dia terus-terusan mengubah pernyataannya. Bahkan Zahir memanfaatkan masalah mentalnya untuk berusaha lepas dari kasus ini. Jadi gak ada yang bener-bener tahu apa yang terjadi di dalam sana dan yang aku jelaskan di sini adalah hal-hal yang kemudian disimpulkan setelah tubuh Nur diotopsi. Jadi kemungkinan besarnya selama waktu ini Nur berkali-kali dibukul sama Zahir, bukan cuma dengan tangannya, tapi juga dengan gagang pistol. Kemudian setelahnya, Zahir menggunakan Swiss Army Knife untuk menolak Nur. Dan ini adalah pisau yang cukup kecil, pendek, gak panjang. Seseorang yang menggunakan pisau ini juga gak bakalan mengalami luka serius. Berdarah, tapi gak akan sampai bikin seseorang meninggal, ya kan? Karena saking kecilnya. Tapi gimana kalau pisau ini digunakan untuk menggunakan seseorang berkali-kali? Kalau cuma sekali dua kali gak bakalan berakibat fatal, meskipun akan membuat si korban terluka. Tapi gimana kalau berkali-kali? Jadi Zahir menggunakan pisau ini berkali-kali, yang karena menerima banyak pisau, Nur kehilangan banyak darah. Terus akhirnya dia pingsan. Setelah Nur pingsan, Zahir menggunakan pisau sampai bener-bener gak bergerak, baru setelahnya dia pisahin kepala Nur dari tubuhnya dengan pisau. Dan gak dijelaskan apakah pisau yang Zahir pakai untuk memisahkan kepala Nur dari tubuhnya adalah Swiss Army Knife. Tapi karena gak ada pisau lain yang disebutkan di kasut ini, jadi kemungkinan besarnya memang pisau ini yang dipakai sama Zahir untuk memisahkan kepala Nur dari tubuhnya. Kemudian setelah kepala Nur terpisah dari tubuhnya, Zahir menendang berkali-kali kepalanya Nur. Selanjutnya di jam 18 lewat 30 menit, waktu yang diperkirakan kalau pada saat itu Nur udah meninggal, Zahir diketahui beberapa kali menelpon ayahnya lagi. Dan kita bakalan ngebahas tentang isi pembicaraan Zahir dengan ayahnya nanti. Sekarang kita lanjut ke tentang kronologi penemuan tubuh Nur. Jadi untuk kronologi penemuan tubuh Nur secara lengkap versi polisi, pada jam 19.30 di tanggal 20 Juli, Zahir menelpon seorang pria paruh baya yang merupakan rekan bisnis ayahnya. Dan Zahir sebelumnya gak pernah berhubungan dengan pria ini, bahkan pria ini juga gak memiliki nomornya Zahir. Makanya waktu dia mendapatkan telepon dari Zahir, dia cukup kaget di situ. Dan dia makin kaget dengan apa yang Zahir omongin. Sama pria ini, Zahir bilang kalau dirinya sendirian di rumah karena orang tuanya lagi ada di luar kota, dan saat ini perampok masuk ke rumahnya. Zahir kemudian meminta pria tersebut untuk datang ke rumahnya dan menolong dirinya. Di situ, setelah pria ini selesai teleponan sama Zahir, di situ dia bingung karena ini kenapa Zahir telepon aku? Aku gak kenal sama Zahir, kita gak pernah ngobrol. Kenapa dia telepon aku? Kalau dia emang dirampok, kenapa dia gak telepon polisi? Pria tersebut kemudian menelpon Zahir, ayahnya Zahir, dan dia bilang, eh anakmu di barusan telepon aku. Dan dia bilang kalau rumah kalian kemasukan rampok. Waktu Zahir udah selesai teleponan sama temen bisnisnya ini, bukannya dia langsung telepon polisi untuk meminta mereka menyelamatkan rumah atau Zahir. Zahir justru menelpon temen-temennya, juga saudara-saudaranya dengan bilang kalau Zahir ada di rumah sendirian, aku dan istriku ada di luar kota, dan sekarang rampok masuk rumah kami, dan sekarang Zahir dalam keadaan untuk mempertahankan nyawanya karena rampok tersebut menyerang Zahir. Waktu itu semua orang kayak, kami sedih dengan apa yang terjadi sama kamu dan anakmu, tapi kenapa kamu telepon kami? Kenapa kamu gak telepon polisi? Semua jawaban orang itu sama. Kenapa Zakir gak menelpon polisi? Kenapa repot-repot untuk telepon mereka? Kemudian setelah menelpon orang-orang ini, barulah Zakir menelpon dokter Tahir, dan meminta dokter Tahir untuk datang ke rumahnya untuk menyelamatkan putranya. Dokter Tahir pergi ke rumah keluarga Jaffir bersama 5 atau 6 orang karyawan, dan mereka sampai di sana karena di jam 8 lewat 30 menit malam, mereka lihat teman-temannya Zahir di situ, dan kelanjutannya, kayak yang udah aku bahas di awal tadi, kalau dokter Tahir akhirnya masuk ke rumah Zahir melalui tangga yang ditemukan sama salah satu karyawannya, dan disitulah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Zahir ke mereka. Kemudian satu hal yang harus kalian tahu di sini, waktu dokter Tahir juga karyawannya akhirnya berhasil melumpuhkan Zahir, gak lama setelahnya kan polisi datang. Tapi polisi tersebut datang bukan karena dihubungi oleh salah satu orang yang ada di kediaman Jaffer. Polisi tersebut datang karena salah satu tetangga Zahir melapor kalau dirinya benar-benar takut karena ada sesuatu yang aneh di kediaman Jaffer. Jadi kalau seandainya si tetangga gak melapor ke polisi, polisi tersebut gak bakalan datang ke rumah keluarga Jaffer dan entah kapan tubuh Nur bisa ditemukan. Karena pada saat itu orang-orang percaya kalau dokter Tahir datang ke kediaman Jaffer bukan untuk melakukan sesuatu yang benar, tapi dia datang untuk melindungi Zahir untuk mengamankan bukti bahkan untuk membuang tubuh Nur. Waktu Zahir ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, orang-orang yang ada di rumahnya juga dibawa untuk diperiksa. Dan 4 hari setelah penangkapan Zahir, orang tuanya juga dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kemudian awalnya kan orang-orang pikir kalau dokter Tahir gak tahu apapun mengenai kasus ini. Dan orang tua Zahir juga gak tahu apapun karena mereka saat itu ada di luar kota. Tapi setelah ketahuan kalau selama waktu Nur disekap bahkan pada hari kematiannya, Zahir berkali-kali telponan sama orang tuanya, termasuk pada waktu setelah kematian Nur, di sini orang-orang mulai curiga sama orang tua Zahir kalau mereka pasti tahu sesuatu mengenai Nur, mengenai Nur yang ada di dalam rumah mereka, dan dokter Tahir pasti datang dengan maksud tertentu. Dan waktu dilakukan pemeriksaan lebih dalam, ternyata banyak hal yang menunjukkan kalau orang tua Zahir, terutama ayahnya, tahu mengenai ada kejadian apa di dalam rumah. Alasan pertama yang menunjukkan kalau orang tua Zahir mengetahui ada kejadian apa di dalam rumahnya, jadi waktu Nur mencoba untuk melarikan diri pada 20 Juli sore yang kemudian tertangkap sama Zahir karena si penjaga rumah gak mau membukakan gerbang, di situ kan Nur kemudian diseret masuk sama Zahir. Dan waktu Zahir melakukan hal ini, si penjaga rumah menelpon Zakir. Di situ si penjaga rumah kemudian bilang sama Zakir, kalau tuan, ini anakmu melakukan sesuatu yang kasar. Dan respon Zakir adalah, ya kami akan melakukan sesuatu. Dan kan diketahui jawaban Zakir dengan bilang kalau dirinya akan melakukan sesuatu, entah itu untuk menolong Nur, atau untuk menolong putranya. Alasan kedua, waktu Zahir telpon banyak orang dengan bilang kalau dirinya sendirian di rumah dan rampok masuk ke rumahnya, di tempat lain Zakir kan juga melakukan hal yang sama. Dia menelpon banyak orang dengan bilang kalau Zahir sendirian di rumah dan rampok masuk ke dalam rumahnya. Dan hal ini kemudian dipercaya sama orang-orang, kalau pada saat itu Zakir dan Zahir, mereka membuat plot yang seolah-olah ada rampok masuk ke rumah mereka, dan nantinya kalau ada seseorang yang menemukan tubuh Nur, mereka akan menyalahkan si rampok yang nggak pernah ada. Mereka akan menggunakan alasan rampok tersebut untuk melepaskan Zakir dari tuduhan kalau Zahirlah si... Alasan yang ketiga, waktu Zakir menelpon banyak orang dengan bilang kalau Zahir ada di rumah sendirian dan rampok menyerang rumahnya, di situ kan semua orang pikir kalau itu adalah satu-satunya kalimat yang Zakir ucapkan ke orang-orang yang dia telpon. Tapi ternyata, ada satu orang yang kalimat Zakir ke orang ini berbeda. Jadi sama satu orang ini, Zakir bilang kalau perampok masuk ke rumahku, Zahir sendirian di dalam rumah dan dia diserang. Kemudian Zakir melawan balik si perampok dan perampok tersebut meninggal. Dan Zakir juga kemudian tanya gimana caranya menyingkirkan mayat. Jadi pada saat itu, pada saat Zakir menelpon banyak orang, di situ dia tahu kalau ada orang meninggal di dalam rumahnya. Kemudian alasan keempat adalah alasan yang menunjukkan kalau Zakir mengetahui Nur meninggal di dalam rumahnya dan Zakir yang menelpon Nur. Jadi di jam 18 lewat 30 menit sore, Zakir menelpon ayahnya dan dia bilang kalau Nur sudah meninggal karena dibutuhkan sama dirinya. Dan tahu kalian respon ayahnya Zakir, dia bilang kalau kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan diselesaikan, aku bakalan kirim seseorang untuk selamatin kamu dan buang mayatnya. Dan pada saat itu, orang-orang percaya kalau orang yang dikirim sama ayahnya Zakir untuk menolong Zakir adalah dokter Tahir. Kemudian untuk dokter Tahir, alasan yang menunjukkan kalau dia tahu mengenai sesuatu di dalam rumah dan dia pergi ke sana dengan maksud tertentu. Jadi selama waktu itu, awalnya orang-orang pikirkan Zakir menghubungi dokter Tahir dengan bilang untuk segera ke rumahnya dan membantu Zakir. Awalnya itu yang orang-orang pikirkan. Tapi setelah dilakukan pemiksaan, ternyata omongannya Zakir bukan seperti itu ke dokter Tahir. Jadi Zakir bilang ke dokter Tahir kalau anakku sudah melakukan sesuatu yang buruk ke seorang gadis. Dokter Tahir kemudian tanya sama Zakir, maksudnya gimana? Dan Zakir jawab sambil ketawa. Dia bilang kalau, kamu tahu lah maksudku, kamu kan orang pintar, kamu orang cerdas. Dan dokter Tahir kemudian bilang sama polisi, kalau dirinya sama sekali gak tahu apapun mengenai apa yang terjadi di dalam rumah dan dirinya merasa dijebak dengan Zakir yang meminta dirinya untuk mendatangi Zahir pada saat itu. Dokter Tahir juga kemudian menjelaskan kalau alasannya pada malam itu datang ke kediaman keluarga Jafar adalah untuk membantu Zahir, untuk membantu mantan pasiannya yang mengalami kekambuhan. Dan kenapa dirinya gak menelpon polisi selama waktu itu? Karena yang dirinya tahu, Zahir membutuhkan bantuan medis bukan bantuan polisi. Makanya dirinya gak telpon polisi. Kemudian untuk alasan kenapa dirinya menunggu di depan kediaman Jafar selama 30 menit, dokter Tahir bilang kalau pasien seperti Zahir, orang yang mengalami masalah mental dan mengalami kekambuhan seperti Zahir, kalau mereka udah melihat dokternya, mereka pasti bakalan menyerahkan diri secara perlahan. Makanya pada saat itu dirinya menunggu di depan rumah selama 30 menit, menunggu untuk Zahir menyerahkan diri. Tapi kalau memang dokter Tahir berpikir seperti itu, kalau Zahir akan menyerahkan diri secara sukarela, kenapa dia harus membawa 5 atau 6 orang karyawannya? Seenggaknya kalaupun dia bawa seseorang yang akan membantu dirinya melumpuhkan Zahir, dengan dirinya yang tahu kalau Zahir akan menyerahkan diri secara perlahan, paling gak dia bakalan bawa 1 atau 2 orang, bukan 5 atau 6 orang. Kenapa harus bawa banyak orang kalau dia tahu Zahir akan menyerahkan diri? Jadi di sini orang-orang kemudian berpikir, kalau sebenarnya dokter Tahir ke sana bukan untuk menangani Zahir yang mengalami kekambuhan, tapi dia di sana untuk menyinggirkan barang bukti juga membuang tubuh Nur. Dan kalau memang itu yang terjadi, artinya semua mulai kacau waktu dokter Tahir melihat banyak teman-temannya Zahir yang kumpul di depan rumah. Karena gak mungkin untuk dokter Tahir menyelesaikan apa yang harusnya dia selesaikan sementara banyak orang di sana. Kemudian setelahnya kan diselidiki mengenai kenapa dokter Tahir sampai sebegitunya sama keluarga Jaffer, kenapa dia kayak ngurut-ngurut aja sama semua omongan keluarga Jaffer, bahkan dia menjadikan Zahir yang sebenarnya adalah pasien, jadi konselor. Jadi ternyata terapi works tempat si dokter Tahir bekerja, tempat tersebut disponsori oleh keluarga Jaffer. Jadi kayak itu kemudian membuat dokter Tahir mau gak mau meneliti semua keinginan keluarga Jaffer. Dan waktu dokter Tahir ditanya mengenai kenapa bisa kamu jadiin Zahir yang adalah seorang pasien menjadi konselor. Dokter Tahir membantah hal ini, dia bilang kalau dirinya sama sekali gak tahu menawu mengenai Zahir yang menjadi konselor. Dirinya juga bahkan membantah dengan bilang kalau Zahir gak pernah menjadi konselor di terapi works. Tapi kemudian ditunjukkan banyak foto yang menunjukkan kalau Zahir menjadi konselor di bawah naungan terapi works. Jadi kayak bener-bener gak mungkin kalau dokter Tahir gak tahu menawu mengenai kegiatan Zahir di tempat dia bekerja, di tempat yang di tempat tersebut dia adalah kepalanya. Kemudian meskipun spekulasi berkembang mengenai keterlibatan dokter Tahir juga karyawannya dan orang tua Zahir dengan kasus ini, tapi akhirnya mereka dilepaskan karena polisi gak menemukan bukti keterlibatan mereka dengan kematian Nur. Sementara untuk Zahir, tukang kebun dan penjaga rumahnya, mereka ditahan Zahir untuk sementara tukang kebun dan penjaga rumah karena menyembunyikan bukti dan terlibat dengan kejahatan Zahir. Dan satu-satunya pekerja rumah Zahir yang gak didakwa untuk kasus ini adalah tukang masaknya atau chef di rumahnya. Yang mungkin selain karena dia gak terlibat dengan penyiksaan Nur, dia juga sama sekali gak terlihat di CCTV mencoba untuk menghalangi Nur keluar dari rumahnya. Meskipun banyak orang yang percaya kalau sebenarnya di dalam rumah mungkin si chef ini juga tahu sesuatu dan dia mungkin juga pernah mencoba untuk menghalangi Nur keluar. Kemudian setelah dinyatakan tidak terlibat dengan kematian Nur, orang tua Zahir membuat pernyataan publik. Zakir, dia menyatakan kalau ini adalah kejadian yang sangat tragis dan dirinya sangat berbelas tungkawa atas kematian Nur. Kemudian karena dirinya dan ayah Nur saling mengenal, Zakir menyatakan kalau kejahatan ini sangat kecil dan dirinya ingin agar keadilan ditegakkan. Sementara ibunya Zahir, dia menyatakan kalau Nur adalah seorang wanita, dirinya juga seorang wanita dan dirinya adalah seorang ibu. Ibunya Zahir menyatakan kalau dirinya juga perlu mendapat simpati atas kasus ini. Dan di akhir pernyataannya, dia juga menyatakan kalau dirinya berharap agar pengadilan menegakkan keadilan. Selama awal penangkapannya, Zahir merasa kalau dia kebal hukum. Jadi dia berkoar-koar kalau polisi gak bakalan bisa bawa dirinya ke pengadilan apalagi penjarain dirinya. Karena dirinya orang kaya dan berkeluarga negaraan Amerika. Setelahnya Kedubus Amerika di Pakistan menyatakan kalau mereka gak akan melibatkan diri dengan proses hukum warga negara mereka yang melakukan kesalahan di negara lain. Mereka akan menghormati dan mengikuti semua proses hukum yang berjalan di negara tempat warga mereka melakukan pelanggaran. Justru mereka akan menghormati dan mengikuti semua proses hukum yang berjalan di negara tempat warga mereka melakukan pelanggaran. Kemudian dari sini, pernyataan Zahir mengenai alakan kenapa dia melakukan hal itu ke Nur mulai berubah-ubah. Alasan pertama yang Zahir katakan waktu dia ditanya kenapa dia melakukan Nur, jadi Zahir bilang kalau dia mengkorbankan Nur seperti Nabi Ibrahim yang mengkorbankan Nabi Ismail karena perintah Allah. Zahir bilang kalau pada 18 Juli malam Nur mendatangi rumahnya dan meminta dikorbankan karena dia merasa dirinya berdosa selama ini udah pacaran sama Zahir selama itu tanpa nyataan untuk menikah. Dan satu-satunya cara untuk melebur dosa-dosanya adalah mengkorbankan dirinya sendiri pada hari raya iduk atas. Dan omongan Zahir ini langsung terbantahkan dengan bukti CCTV yang menunjukkan kalau Nur berkali-kali mencoba untuk melarikan diri dari Zahir. Kalau Nur memang datang untuk dikorbankan, kalau dia memang ingin mempersembahkan dirinya ke Tuhan sebagai cara untuk melebur dosa-dosanya dan Zahir yang harus melakukan itu, kenapa Nur berkali-kali mencoba melarikan diri? Makanya alasan tersebut nggak bisa lagi Zahir pakai. Kemudian alasan yang kedua, Zahir bilang kalau Nur memiliki hubungan dengan banyak pria dan dirinya melakukan hal yang benar dengan memiliki Nur. Jadi dia melakukan unarkilling, sesuatu yang pantas untuk dilakukan waktu dia melihat orang lain udah melakukan dosa. Alasan yang ketiga, pada 18 Juli malam, Nur datang ke rumahnya dengan beberapa orang untuk berpestana. Karena Nur dan teman-temannya tahu kalau nggak ada orang tuanya di rumah, dirinya sendirian di rumah, makanya mereka akan melakukan itu di rumahnya. Dan Zahir, dia bilang kalau dirinya sama sekali nggak bisa mengusir mereka karena dirinya sama sekali nggak enak, dirinya sama sekali nggak tahu gimana caranya mengusir seseorang. Kemudian selama mereka berpestana, menurut Zahir, teman-temannya Nur melumpuhkan dirinya, ngebuat dirinya pingsan, dan saat dirinya bangun, dirinya udah dalam keadaan terikat, dan dirinya melihat Nur yang udah terpisah tubuh dengan kepalanya. Zahir bilang kalau selama dua hari itu, dirinya bareng sama Nur yang udah dalam keadaan seperti itu, dan dirinya dalam keadaan terikat. Dan ini bener-bener nggak masuk akal, karena lagi-lagi CCTV menunjukkan kalau Zahir keluar masuk rumah dari 18 Juli sampai 20 Juli sore, dan nggak ada teman-teman Nur yang datang selama waktu itu. Nur datang sendirian ke rumahnya Zahir pada 18 Juli malam. Dan lagi, kalau memang Zahir mau bikin cerita kayak gitu, itu adalah rumahnya Zahir. Di rumah tersebut ada banyak orang, ada tiga orang pekerja rumah Zahir, dan nggak mungkin dari tiga pekerja rumah Zahir, nggak mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam rumah, dan mereka nggak berusaha untuk menolong Zahir, atau seenggaknya melepaskan ikatan di tangannya Zahir. Kayak dia bener-bener mengada-ada banget alasannya. Kemudian alasan keempat, sekaligus alasan yang paling banyak orang percaya mengenai kenapa Zahir melakukan itu sama Nur, jadi kita bakalan mundur sedikit ke alasan kenapa mereka berdua putus di awal tahun 2021. Jadi selama beberapa waktu mereka berpacaran, semuanya kan baik-baik aja, mereka kelihatan cocok. Sampai beberapa waktu selanjutnya, Zahir mulai menunjukkan sikap temperamen, mudah marah, kasar, dan Zahir bukan cuma melakukan kekerasan fisik, tapi juga verbal. Zahir juga kemudian diketahui selalu menuntut Nur untuk melakukan apapun yang dia inginkan, melarang Nur melakukan hal ini dan hal itu, membatasi ruang gerak Nur, dan semua itu bener-bener mengekang hidup Nur. Selama beberapa waktu, Nur diem dan nggak melawan, karena saking cintanya dia sama Zahir, dia nurut-nurut aja. Tapi untuk orang seperti Nur yang dari kecil dididik secara bebas untuk melakukan apapun yang dia mau, sampailah Nur ke titik yang dirinya nggak bisa lagi sama Zahir, dirinya dan Zahir nggak cocok. Makanya waktu Zahir melamar dirinya, Nur di situ menolak, dan nggak lama setelahnya mereka putus. Waktu orang tua dan teman-teman Nur tahu kalau dia udah putus sama Zahir, di situ mereka senang, karena akhirnya Nur sadar, Nur akhirnya meninggalkan Zahir. Dan meskipun hal itu bener-bener berat untuk Nur, karena dia bener-bener sayang sama Zahir, tapi dia juga harus melakukan itu demi dirinya sendiri. Makanya pada 18 Juli malam, Nurnya nggak bilang sama orang tuanya kalau dia mau ketemuan sama Zahir, karena kalau orang tuanya tahu mereka pasti akan melarang. Dan sementara Nur mulai menata hidupnya, di sisi lain, Zahir yang setelah dia putus dengan Nur, dia bener-bener patah hati, dia bener-bener hancur, di situ dia mengurung diri di kamarnya. Sampai akhirnya, dia berencana untuk pergi ke Nyuyok dan memulai hidup baru. Tapi sebelum pergi, di situ Zahir berpikir untuk bertemu lagi dengan Nur dan mencoba untuk membucuk Nur agar mau menikah dengan dirinya. Rencana Zahir pada saat itu, kalau Nur mau menikah dengan dirinya, dirinya dan Nur akan pergi ke Nyuyok dan memulai hidup baru di sana. Tapi kalau Nur menolak, dirinya akan menolak Nur. Kemudian selama Nur ada di rumahnya dari tanggal 18 sampai 20 Juli sore, dipercaya kalau Zahir berkali-kali meyakinkan Nur untuk mau menikah dengan dirinya. Sayangnya, usaha Zahir tersebut selalu berakhir dengan penolakan dan puncak dari konflik mereka pada hari itu waktu Zahir tahu kalau ternyata Nur memiliki banyak teman laki-laki. Zahir nggak suka dengan semua hal itu karena dia merasa dirinya sama Nur nggak pernah putus. Dirinya merasa kalau sejak awal tahun 2021, Nur masih pacarnya. Selama kasus ini berjalan, banyak orang yang kemudian tertarik dan mengikuti kasus ini. Yang sayangnya, sebagian dari mereka justru ada di pihak Zahir atau kalaupun enggak, mereka akan menyalahkan Nur dan keluarganya atas insiden ini. Jadi banyak orang yang kemudian berkomentar mengenai seandainya Nur nggak pergi ke rumah Zahir, dia nggak akan meninggal. Kemudian beberapa orang juga menyalahkan Nur yang berhubungan selama itu dengan seorang pria tanpa tujuan menikah. Mereka juga bahkan menyalahkan pola asuh keluarga Nur yang membebaskan dia melakukan apapun yang dia mau. Menyalahkan keluarganya karena nggak mendidik Nur untuk menjadi muslim yang baik, mengkritik keluarga Nur yang biarin Nur keluar padahal udah malam. Bahkan seorang reporter menyatakan kalau kejadian ini terjadi karena Nur nggak mau Zahir meninggalkan Pakistan. Dan disitulah mereka mulai ribut karena Zahir mau pergi sementara Nur menahan Zahir. Kemudian karena banyaknya kritik yang justru diarahkan ke Nur, disini orang-orang kayak... Orang seperti Nur, wanita seperti Nur yang berasal dari keluarga seperti itu aja diperlakukan seperti ini terus gimana kami yang orang biasa. Kemudian menjelang persidangan, muncul kecurigaan kalau keluarga Zahir akan menggunakan uang dan pengaruh mereka untuk menghentikan persidangan dan membantu Zahir keluar penjara. Tapi kemudian masing-masing pihak orang tua Zahir mengeluarkan pernyataan ke media. Pihak keluarga Zahir menyatakan kalau mereka berbela sungkawa atas apa yang terjadi pada Nur dan keluarganya. Mereka menyatakan bahwa pihak keluarga mereka mengutuk kekejaman ini dan selamanya akan mengucam Zahir atas tindakannya. Sementara untuk pihak keluarga ibu Zahir, mereka menyatakan kalau mereka tidak akan pernah mendukung Zahir dalam bentuk apapun. Mereka menyatakan bahwa dengan sepenuh hati mereka akan mendukung hukum negara dan keadilan untuk Nur harus ditegakkan. Kemudian waktu persidangan dimulai, banyak perempuan yang berkumpul untuk memberikan dukungan dan mereka memegang sepanduk bertuliskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, justice for Nur. Untuk ayah Nur, sebelum persidangan dia menyatakan kalau aku mengabdi pada negara ini dan sekarang aku menginginkan keadilan dari pemerintah negeri ini. Untuk Zahir, dia banyak melakukan sesuatu yang buat orang-orang cuma bisa geleng-geleng kepala sama tindakannya. Jadi satu waktu, Zahir dikerubungi wartawan dan dia ditanya kenapa dia melakukan hal itu ke Nur. Jawaban Zahir, karena aku marah, terus aku b***** dia pakai pisau. Di lain waktu, dia bakalan bilang kalau aku yang lakuin, aku pelakunya, aku yang b***** Nur. Ya, dia tuh bener-bener enteng banget ngomongin semua hal itu. Bahkan waktu persidangan dimulai, Zahir lagi-lagi banyak berulah. Jadi satu waktu, Zahir datang dalam keadaan yang dia nih kayak udah nggak mandi berhari-hari, bener-bener kotor dan nggak terawat. Dan pihak Zahir kemudian menyatakan kalau Zahir menderita masalah mental, jadi dia nggak layak untuk diadili karena aksinya dilakar belakangi masalah mental. Seorang dokter kemudian dipanggil untuk memeriksa Zahir dan hasilnya, Zahir dinyatakan layak untuk diadili karena saat melakukan kejahatan, dia dalam keadaan sadar. Dan setelah pernyataan ini keluar, Zahir yang sebelumnya bertindak kayak orang gila, kayak orang sakit, dia tiba-tiba kayak langsung seger, kayak langsung waras dan di situ dia kayak seolah-olah yaudahlah, actingku nggak berguna ini, jadi ngapain diterusin. Kemudian di persidangan lain, Zahir juga memotong kata-kata orang yang lagi bicara. Dia bilang, ini hakku untuk ngomong, orang lain bisa ngomong kenapa aku nggak. Zahir juga kemudian bilang kalau dirinya dijebak, kalau kasus ini dibuat sama ayahnya Nur yang bekerjasama dengan polisi untuk memeras uang keluarganya. Dia juga kemudian maki-maki hakim di situ dan karena tingkahnya yang makin nggak kekontrol, dia akhirnya dikeluarkan paksa dari ruang sidang yang bahkan dia sampai digotong sama polisi-polisi di sana. Bisa dibayang nggak? Salah satu orang yang punya masa depan paling cerah di Pakistan, salah satu orang yang bakalan memegang titik perekonomian penting di Pakistan, justru kemudian digotong kayak gelandangan. Selanjutnya di persidangan lain, Zahir nangis histeris dan dia minta maaf sama keluarganur meminta mereka untuk memberikan dirinya belas kasih. Tapi di situ dia juga bilang, kalau mereka mau dirinya dihukum mati, dia akan menerima takdirnya. Kemudian di depan hakim, Zahir bilang, kalau kami berdua marah dan terlibat pertengkaran, terus hal itu terjadi. Sekarang terserah kalian mau maafin atau hukum aku. Masih di persidangan lain, entah gimana Zahir berdiri di depan ayahnya Nur dan bilang, kalau dirinya memisahkan kepala Nur dari tubuhnya, karena Nur memohon ke dirinya untuk dikurbankan. Dengar ini, ayahnya Nur langsung berdiri di depan Zahir dengan sikap bermartabat dan dia kemudian melihat kedua mata Zahir dan bilang dengan penuh ketegasan, Kamu bohong. Kemudian pada 24 Februari 2022, Zahir diputus bersalah dan dijatuhi hukuman mati untuk 25 tahun penjara atas penjara. Sementara staf rumah tangganya yaitu Muhammad Iftikar, dia adalah penjaga rumah, dan Muhammad Chan, si tukang kepun, masing-masing dari mereka dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena dianggap bersekongkol atas kematian Nur. 12 Maret 2022, ayah Nur mengajukan banding untuk menambah hukuman Zahir, Iftikar, dan Chan. Juga menentang pembebasan orang tua Zahir, dokter Tahir, dan tukang masak rumah Zahir, juga karyawan Therapy Works. Karena menurut keluarga Nur, mereka semua tahu tentang apa yang terjadi di dalam sana dan nggak berusaha untuk menolong Nur, mereka justru berusaha untuk menutupi semua itu. Sementara Zahir dan dua pekerja rumah tangganya, mereka juga kemudian mengajukan banding secara terpisah untuk mengurangi masa hukuman mereka. 13 Maret 2023, sidang banding Zahir selesai. Dan hasilnya, hukuman untuk Zahir justru diperkuat. Dia yang sebelumnya hanya dihukum selama 25 tahun penjara atas penjara atas penjara, ditingkatkan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Jadi untuk kasus penjara dia tetap dihukum mati, dan untuk kasus penjara dia dihukum penjara seumur hidup. Sementara untuk dua pekerja rumahnya Zahir, hukuman untuk mereka juga diperkuat, tapi aku nggak tahu apakah ditambah atau gimana, aku nggak tahu, karena nggak ada informasi untuk hal ini. Dan pada 12 April 2023, lagi-lagi Zahir mengajukan banding dengan 23 alasan. Dan sampai sekarang, banding Zahir masih berlangsung. Jadi ini adalah kisah mengenai Nur dengan Zahir, dengan Zahir yang dia benar-benar bermasalah dari awal. Dia, kenapa orang tua Zahir sekejam itu sama Nur? Maksudnya, mereka tahu anak mereka seperti itu. Mereka tahu anak mereka bermasalah. Kenapa mereka membiarkan anak mereka berhubungan dengan seorang anak dari keluarga baik-baik? Kenapa mereka membiarkan anak mereka memiliki hubungan dengan orang lain dengan tujuan menikah? Padahal mereka tahu anak mereka bermasalah sampai separah itu. Dan menurut kalian, hukuman untuk Zahir juga dua pekerja rumahnya. Apakah itu udah cocok? Udah setimpal? Mungkin untuk Zahir iya, tapi untuk dua pekerja rumahnya kayaknya kurang deh. Dan menurut kalian, apakah orang tuanya Zahir, kemudian dokter Tahir dan karyawannya, apakah menurut kalian mereka, bukan mereka bertiga, mereka semua tahu tentang apa yang terjadi di dalam rumah? Apakah menurut kalian mereka juga harusnya diadili? Kalau menurutku sih iya. Karena dengan semua hal yang ada menunjukkan, kalau mereka tahu tentang apa yang terjadi di dalam sana dan mereka berusaha untuk menutupi semua itu. Aku percaya dengan teori kalau dokter Tahir datang ke rumah keluarga Jaffer untuk membantu Zahir. Karena kenapa dia bawa banyak orang? Kenapa dia bawa sampai lima atau enam orang? Dan segini untuk kasus hari ini. Makasih udah nonton video sampai akhir ketemu di video-video lainnya. Bye!